Laporan kegiatan LDI Bali, September-Oktober 2020. 6 September 2020, Ketua LDI Tabanan mengikuti rapat MUI Tabanan. 15 September, Pemurus LDI Bali mengikuti acara DPP LDI Sob Launching Program A-Learning Pondokkarakter.com LDI Tabanan mengadakan rapi muda dalam rangka persiapan usudana LDI Tabanan. 19 September, Ketua LDI Badu mengikuti rapat persiapan Panitia Musda MUI Badu. 23 September, Pemurus LDI Jumbrana melakukan sosialisasi hasil rapi mas LDI. 25 September 2020, Pemurus LDI Iden Pasar melakukan audensi pada dan-an-an-an. 16 September, Pemurus LDI Badu serta menyerahkan laporan kegiatan dan hasil rapi mas LDI. 28 September, LDI Karangasa melakukan sosialisasi hasil rapi mas LDI di kantor Kodim dan kantor Desbangpol Karangasa. 27 September, Ketua LDI Badu mengikuti rapat pembentukan Satgas COVID-19 MUI Badu. 22 September, Pemurus LDI Badu. 22 September, DPP LDI mengadakan sub-launching kedua program airlearning pondokkarakter.com untuk sekolah dan pondok-pondok dari Bali diikuti PAU dan SD Bakti Mulyar. 1 Oktober 2020, LDI Iden Pasar melakukan audensi ke kantor Kepala Badan Desbangpol Kota Denpasar. Dalam audensi ini, LDI Iden Pasar melakukan sosialisasi hasil rapi mas LDI dan melaporkan kegiatan LDI Denpasar. Terima kasih telah menonton! Terimakasih telah menonton! Terima kasih telah menonton